Oke, berarti tingkat kematangannya itu sempurna ya kak? Pas banget gitu di lidah kita. Oke, boleh kasih rating nggak nih kak? Oke, 9 persepuluh ya kak? Oke, thank you kak. Terima kasih telah menonton! Hai sahabat betang, kali ini saya sedang berada di Nasi Goreng Cak Gusti yang mana dia ini punya label khas Surabaya dan letaknya berada di dekat kampus UMK, tempatnya sebelum perempatan lampu merah UMK. Nah, apa aja sih menu-menu yang sekiranya itu bestseller atau paling laris di Nasi Goreng Cak Gusti khas Surabaya ini? Yuk kita intip apa aja sih yang bermanfaat disini. Kira-kira nih kakak udah jadi pelanggan tetap di Nasi Goreng Cak Gusti atau nggak? menu favorit kakaknya tuh apa ya kira-kira? Nasi Goreng Cak Gusti khas Surabaya ini? Nah, saya sih lebih soal-kira ya. Kalau bilang emang harus harus saya lebih cepat lebih. Terus kisip itu, ide yang digerasannya dari produk ini, orang-orang yang dikita di Masa. Terus, first ini juga lebih jauhnya. Terus, kalau biasanya saya beli itu percaya kekenatan kejak atau apa, terus masing-nya kayak rambut apa tuh sudah. Kira-kira dari segi tekstur, gue gak suka direview apa sih kelebihan dari ketial goreng Cak Gusti ini? Oke, berarti tingkat kematangannya tuh sempurna ya kak? Pas banget gitu di lidah kita. Oke, boleh kasih rating gak nih kak? 9 per 10 ya kak? Oke, thank you kak. Nah, oke sahabat beta, itu tadi informasi terkait nasi goreng Cak Gusti yang diminati oleh para mahasiswa UMK. Nah, dari menu-menu yang ada, teman-teman, ternyata nih, ketial goreng menjadi salah satu makanan favorit para mahasiswa. Dan selain itu, tipe cita rasa yang ada di dalam nasi goreng Cak Gusti ini tergolong cukup unik dan sangat menggiurkan. Karena apa? Karena ternyata Cak Gusti ini merupakan sosok profesional yang pernah bekerja di bidang chef sebelumnya. Informasi yang sangat unik bukan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!